Ziarah Keliling Perjalanan Keberkahan di Tanah Banten Hari itu, Sabtu 20 April 2024 yang penuh berkah. Kami berkumpul di rumah Ustadz Shavei Kuranji, taktakan pukul setengah delapan pagi. Dengan hati yang penuh semangat, kami bersiap-siap untuk memulai perjalanan Ziarah Keliling Banten, sebuah petualangan spiritual yang membawa kami menelusuri jejak-jejak keagungan sejarah Islam di Tanah Banten. Pukul 8.15, kami melangkah bersama-sama menuju destinasi pertama kami, Makam Kimas Dong dan Agus Ju. Saat tiba di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, makam ini adalah saksi bisu dari dua tokoh penting yang dahulu berada di puncak kekuasaan kerajaan Hindu Banten Girang. Namun akhirnya memilih memeluk Islam dan menjadi pembela utama panembahan Maulana Hasanuddin dalam penyebaran agama Islam di Banten. Perjalanan kami dilanjutkan ke Makam Ki Ahmad Cikawung pada Rinjang, konon dulunya seorang ulama yang memiliki ilmu laduni, sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian dan keheningan. Namun, niat kami untuk mengunjungi Makam Pangeran Mas Gamparan Kadu Kecapi terpaksa kami urungkan karena jalanan mulai padat. Kami kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Batu Quran di Jalan Pariwisata Cikoromoy, Kadu Bungbang, Kecamatan Cimanuk, Kebupaten Pandeglang, Banten. Saat tiba di sana, kami disambut oleh pemandangan menakjubkan kolam renang alami dengan air yang jernih menghiasi lokasi tersebut. Di dalam kolam, terdapat sebuah batu yang konon bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, namun hanya dapat dilihat oleh beberapa orang yang beruntung. Kami merasakan kedamaian yang luar biasa di tempat ini, meskipun harus membayar sejumlah uang sebagai kontribusi untuk pengelolaan lokasi. Karena tidak ada tempat sholat khusus, masjid, atau musyola, di area Batu Quran, kami memutuskan untuk melaksanakan sholat duhur di luar wilayah wisata. Setelah itu, kami istirahat sejenak untuk menunaikan sholat duhur, makan siang, dan menyegarkan diri dengan segelas kopi.